Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, Integrated Software Sulu Sindu. Masih dalam seri IoT Smart Home. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan proyek, proses flow, dan coding aplikasi di dalam Wemos T1 Mini ini. Kali ini kita akan coba untuk membahas coding untuk webserver-nya sendiri yang akan di-embed di dalam Wemos T1 Mini ini. Untuk link videonya kalian dapat lihat di kolom deskripsi dan saya asumsikan bahwa teman-teman sekalian sudah melakukan download untuk coding webserver-nya. Itu dapat di-download melalui website kami. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Kalian bisa download di bagian sini. Ini untuk kode webserver-nya. Ini untuk password-nya. Kalian bisa download. Dan kalian ekstrak di dalam folder data. Ketika kalian membuka folder untuk proyeknya, di dalam ada folder data. Nah, kalian bisa paste di sini untuk tadi hasil ekstrakan dari download-nya. Maka di sini akan muncul. yang akan dijalankan pertama kali adalah index.htm. Webserver yang akan kita buat nanti itu menggunakan framework dari Bootstrap. dan template-nya saya menggunakan template dari admin.lte.io di mana template tersebut sudah fully responsif menggunakan HTML5 dan CSS3 yang dibuat juga di atas framework Bootstrap. ini adalah contoh tampilannya ketika diakses menggunakan web browser di handphone menggunakan IP dari WMOS T1 Mini seperti ini ini folder, setting ini untuk terminalnya jadi sudah support untuk handphone jadi sebetulnya tidak membutuhkan APK lagi tapi menggunakan browser saja dan kali ini kita tidak akan membahas mengenai template ataupun design dari UI-nya sendiri tapi yang kita bahas adalah alur atau program yang menggunakan JavaScript yang digunakan untuk berkomunikasi dengan WMOS T1 Mini ini JavaScript-nya di bagian script untuk index.html di mana yang pertama kali digunakan adalah membuat inisialisasi dari objek web socket di sini menggunakan IP address dari web server di WMOS T1 Mini dan menggunakan port-nya 8.1 oh iya ini harus sinkron dengan program yang kita buat sebelumnya di WMOS T1 Mini di mana ketika kita menginisialisasi objek untuk web socket di WMOS T1 Mini menggunakan port 8.1 maka di sini juga harus menggunakan 81 jika di sini menggunakan 82 ya di sini juga harus menggunakan 82 oke dan semua event yang di handle di dalam web socket dan event web socket yang di handle oleh WMOS T1 Mini itu terletak ada di network ini di mana di dalamnya ada 4 parameter ini soket number yang merupakan outputnya atau soket keberapa yang melakukan komunikasi atau menjalankan atau impact dengan eventnya ini dan ini adalah soket eventnya tipenya yang kita gunakan hanya disconnected dan text text ini adalah ketika klien mengirimkan data ke server sebetulnya masih banyak lagi dari tipe event web socketnya tapi yang kita gunakan hanya ini ini ketika kalian klien melakukan disconnect koneksi web socket ke server atau WMOS T1 Mini ini adalah event yang dijalankan di mana variable IP ini yang tiba-nya IP address diisi dengan IP dari kliennya dan disertai dengan socket numbernya socket number yang mana dan jika modul debugging printnya dinyalakan atau di enable maka akan dicetak di serial monitornya bahwa socket number keberapa itu sudah terkoneksi dari IP berapa disini dan isi payloadnya payload itu data yang dikirimkan dari klien ke server disini dan di respon oleh server dikirimkan kembali itu string dalam format JSON disini dan dikirimkan hanya ke satu socket yang sudah melakukan koneksi tadi yang terkoneksi itu socket nomor berapa dan ini dikirim ke kliennya dan variable any connected client diset jadi true jika ada yang disconnect dari server maka dia akan dicek apakah masih ada socket yang terkoneksi dengan server kalau tidak ada maka variable ini diisi false dan ketika berhasil melakukan koneksi ke server di klien akan membuat toast disini dengan property seperti ini class backgroundnya menggunakan background hijau title-nya websocket subtitle-nya websocket connected disini atau height atau height true dengan delay 2000 millisecond atau 2 detik dimana setelah 2 detik toast tadi akan hilang kalau kita lihat di desktop disini nah ini toast-nya berarti websocket-nya sudah berhasil melakukan koneksi ke server maka dia akan muncul toast warna hijau disini ini kalian bisa ganti jika on error juga sama dia akan membuat toast disini javascript-nya dengan background error atau background warna merah dengan title websocket subtitle-nya websocket error sama menggunakan auto height sebesar 2 detik dan body-nya diisi dengan error message-nya dan on message ini adalah ketika klien menerima data dalam bentuk JSON string kita dapatkan dari e dot data ini dalam format JSON maka harus di parse supaya menjadikan objek agar bisa digunakan di dalam variable di dalam coding ini jika tipenya adalah server atau node-nya adalah server oh iya sebelumnya ini dikirimkan di block code untuk yang ini status info kalau di index.html yang digunakan adalah status info yang dari coding Wemos T1 mini-nya dimana method ini dipanggil setiap satu menit sekali di proses looping dan dia akan dilakukan pengecekan apakah tadi masih ada socket yang terkoneksi dengan server jika tidak ada maka dia akan keluar return jadi ini tidak akan diproses jika masih ada client yang terkoneksi maka jumlah client-nya diambil dan ditampung di variable i disini dan ini untuk informasi wifi-nya wifi-nya statusnya disini ini jika wifi-status terkoneksi atau connected wifi di Wemos T1 mini-nya maka di set aktif jika tidak aktif wifi-nya maka dibuat tidak aktif dan ini adalah variable-variable dari wifi property-property dari wifi-nya dikirim ini untuk access point dan ini untuk node info ini untuk memory-nya ini untuk suhu dan string ini ketika sudah selesai diisi dengan variable-variable atau data-data yang sudah dimasukkan disini maka dia akan di broadcast ke seluruh client yang terkoneksi dengan web socket servernya dan kemudian jika modul print ini dihidupkan atau di baging print ini dihidupkan maka akan dicetak di dalam serial monitor broadcast info to client begitu pula di web terminalnya sama dicetak untuk broadcast info to client dan ketika klien menerima data tersebut maka akan dimasukkan ke dalam body seperti ini nah ini dia ini adanya di atas disini kalau kita lihat div ini web status itu akan diisi dengan data array tadi untuk web statusnya aktif ini bisa kalian ubah namanya disesuaikan antara di bagian bodynya dengan di javascript nya oke hanya sesimpel itu sih yang di HTML oke yang berikutnya ada di setting untuk pad setting disini bedanya antara dashboard dengan pad setting kalau di dashboard dan di terminal itu menggunakan web socket sedangkan setting ini dia tidak menggunakan web socket tapi menggunakan http post dan http get jadi di handle nya itu ada di routing di method routing disini di handle nya disini kalau kita lihat sorry di page setting ini kita lihat javascript nya dia akan memanggil ini dia akan memanggil relay config menggunakan http get maka metode ini yang akan dijalankan nanti kalian bisa lihat sendiri di javascript untuk setting nya ini kalian bisa ekstrak dan kalian lihat disini dia sama membuat string dalam format json atau dapat kalian lihat di folder konfigurasi disini untuk relay ini bisa kalian copy dan kalian bisa mencoba apakah memang format string tadi yang menggunakan json itu valid atau tidak atau sudah benar atau tidak kita tinggal mencari di google json validator bisa dipilih yang mana saja ini kalian tinggal paste tinggal di validate ini valid bentuknya seperti ini atau yang bertingkat itu nah ini dia disini ada dua besaran sebetulnya ada dua array yang satu untuk channel satu yang satu lagi untuk channel dua karena kita waktu mengenerate string json ini itu dilooping berdasarkan jumlah relay jadi kalau misalnya kita set variable relay ini menggunakan empat channel maka nanti akan kebentuk empat array dari channel masing-masing channelnya channel satu channel dua channel tiga channel empat dan detailnya seperti ini ketika klien mengirimkan ke server oh ini get berarti klien mengambil data dari web server atau webmos maka akan direspon 200 atau HTML portnya direspon 200 atau sukses menggunakan format json text ini adalah nilai value jadi sini nanti akan dikembalikan ke klien sedangkan jika kalian menyimpan disini perubahan maka yang dipanggil disini adalah htm postnya method postnya disini yang dipanggil http post methodnya adalah ini handle post file config disini ada validasi dia menggunakan token atau barrier tapi itu hanya template maksudnya tidak benar-benar real untuk barrier nya karena masih belum dioptimalkan atau ini juga bisa kalian remark kalau memang tidak digunakan sebetulnya ini hanya template saja bisa kalian terima dan pengecekan kedua apakah klien sewaktu menyimpan itu ada argumen atau ada parameter message disini jika ada maka message tadi ditampung di dalam variable payload dalam format string dan direspon dengan 200 ke kliennya ini hanya responnya saja jadi kalian bisa bisa tambahkan bisa juga enggak ini sebetulnya minimalnya adalah seperti ini seperti ini dia hanya membutuhkan HTML code dalam responnya tapi variable ini saya biasanya dipakai untuk pengecekan di javascript oke berikutnya adalah ini dia mencetak di serial monitor apa yang dikirimkan dari web client disini ini yang dikirim dan disimpan yang seperti kita bahas di sesi ke satu ya untuk program Wemos di satu mini bagian satu jadi itu bedanya antara dashboard patch dashboard patch setting dan patch terminal ini juga sama menggunakan web socket seperti halnya dengan kalaman dashboard ini dia menggunakan web socket itu di handle nya tadi di web socket event handler ini web socket event dimana kita bisa melakukan interaksi dengan server disini ketika kita ketik ini pink maka dibalikan pong disini akan ditulis pong web socket print message yang kita definisikan atau ini bisa langsung entah ada karya setelah atau print me seperti tadi atau reboot me ini bisa dilakukan untuk melakukan reboot dari pmos di satu mini metode yang dipanggil adalah sp. pg. terhadap tanggal yang dipanggil adalah set time disini bisa dimasukkan tanggal dan jam dengan format seperti ini ddmmyy dalam 2 digit jam 2 digit menit dan 2 digit detik oke mungkin yang lainnya bisa dilihat ini pure javascript dan html jadi seharusnya tidak ada kendala tapi jika ada yang mau ditanyakan silahkan email ke kami iot.integratedsolutioner.my.id kami akan menjawab semua pertanyaan teman-teman sekalian ini dia menambahkan ke textbox multi line ini untuk text pertemuan kita sampai disini dulu nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai implementasi project jadi nanti saya akan buatkan video ketika menggunakan buildboard dan semua komponen maupun yang sudah jadi saya pergunakan nanti saya akan buatkan video jadi saya ada dua sebetulnya dua bagat satu yang masih menggunakan breadboard ataupun masih dalam bentuk prototype dan satu lagi sudah saya masukkan di dalam kota dan sudah saya pergunakan selama dua bulan terakhir ini jadi sudah dan itu non-stop tidak tidak mati dan masih berjalan sampai hari ini yaitu ini kalau yang satu kosong dua ini ini masih prototype masih menggunakan breadboard kalau yang satu kosong satu ini ini sudah diimplementasikan atau digunakan untuk realnya sudah masuk ke deploy ke production hanya saja saya tidak mengaktifkan untuk modul suhu dan kelembapannya pada yang production tapi saya hanya menggunakan relay disini relay LDR dan microwave yang saya pergunakan saya menggunakan dua channel satu channel untuk lampu satu lagi untuk dispenser oke terima kasih sudah mengikuti video ini dari akhir sampai dari awal sampai akhir semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian seperti saya bilang untuk proyek ini masih jauh dari sempurna tapi mungkin bisa 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 memberikan kalian atau teman-teman sekalian ide maupun starting mulai dari mana sih sebetulnya kita mau buat biasanya kalau saya lihat di youtube itu hanya sepenggal-sepenggal yaitu merakit satu komponen satu komponen tapi tidak ada belum ada yang satu proyek seperti ini semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian oke terima kasih banyak sampai berjumpa di video berikutnya terima kasih